Ya teman-teman, kembali lagi sama saya Disini saya akan membedakan sepatu Nike Air Max 2090 Dan penamakan sepatunya ada di video tersebut Dan di mana serinya seperti ini Ini tuh ada banyak warna ya Ada berwarna putih, hitam, oranye, dan juga yang lainnya Tetapi kebanyakan orang memakainya yang serinya ini Yang di gambar tersebut lah Berwarna putih dan juga ada oranye Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman Di pojok kanan bawah tuh ya Tinggal di klik seperti itu Dan kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama Yaitu kita lihat dari segi samping sepatu Dari segi jahitan berwarna oranye Seperti yang saya dengar di hijau tersebut Kalau yang original, dia itu di bagian pojok Atas maupun di bagian bawah lah Yang di bagian bawah itu tidak kelihatan dari gambarnya Tetapi di bagian pojok atas Seperti yang saya dengar di hijau tersebut Kalau yang original, dia itu ketat sekali Dari segi jahitannya, dia itu rengkat lah Jika dibandingkan dengan yang fake, dia itu kurang rengkat Seperti yang original Seperti itu, jangan lupa bandingkan saja Kalau yang original, dia itu rengkat Tetapi kalau yang fake, dia itu kurang rengkat Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi tulisan airnya Di bagian samping sepatu Seperti yang saya dengar yang merah tersebut Kalau yang original, dia itu lebih besar Dan juga lebih ke atas untuk tulisan airnya Tetapi kalau yang fake, dia itu lebih kecil Dan juga lebih ke bawah Jika dibandingkan dengan yang original Dengan dibandingkan dari segi jaraknya Kalau yang original berdekatan dengan jahitannya Tetapi kalau yang fake, ada jaraknya cukup jauh Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi atasnya yang tadi Dari segi jahitannya Seperti yang saling kari merah tersebut yang panjang Kalau yang original dari segi jahitannya Dia itu menekuk-nekuk di bagian atas Segitiga, di bagian bawah ada jahitan juga Tambahan garis-garis dua Tetapi kalau yang fake, dia itu berbeda Di bagian atas maupun di bagian bawahnya Dia itu menyatu dan membentuk suatu kotak-kotak Untuk jahitannya, bentuknya kotak-kotak Kalau yang fake Akan tetapi kalau yang original Dia itu berbentuk segitiga di bagian atas Di bagian bawah ada garis-garis duanya Seperti itu, tinggal dibandingkan saja dengan sepatu kalian Dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi lubang tali sepatu Dan juga jahitan di bagian warna birunya Kalau yang original, dia itu rapi Dia itu di bagian lubangnya Tata-tata rapi dan tidak bertabrakan dengan jahitan birunya Tetapi kalau yang fake, dia itu ya berdekatan dengan birunya Dan juga ada yang bertabrakan Seperti itu, dengan membandingkan saja Kalau yang original, dia itu rapi bagus Tetapi kalau yang fake, dia itu kurang rapi Dan juga kurang bagus lah Seperti itu Dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi sol dalam sepatu Dan segi sol dalam sepatu sangat berbeda dari segi tata letaknya Atau kebalik lah Kalau yang original, dia itu dari segi terusan 2090 Dia itu di bagian atasnya 20 Di bagian bawahnya 90 Tetapi kalau yang fake, dia itu terbalik Di bagian atasnya, dia itu 0.9 Di bawahnya 0.2 Atau 2090-nya tersebut, dia itu kebalik Dia itu dari bawah ke atas Tetapi kalau yang original, dia itu dari atas ke bawah Seperti itu, dengan membandingkan saja Kalau yang original seperti itu Kalau yang fake, seperti itu Terbalik lah Dari segala sisi Seperti itu Dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi jahitan di bagian sampingnya Di bagian sampingnya tersebut Seperti yang saya dengar di jauh tersebut Kalau yang original, dia itu rangkat sekali Dari segi jahitannya Dia itu rangkat rapi Tetapi kalau yang fake, dia itu berbeda Dari segi jahitannya, dia itu jahitan lurus saja Tidak serangkat seperti yang original Kalau yang original, dia itu tebal Rapi bagus Tetapi kalau yang fake, dia itu cuma Ya cuma disiksek ya Disiksek-siksek saja Tetapi kurang serangkat seperti yang original Seperti itu Dan kita lanjutkan saja yang terakhir Kita lihat dari segi belakang sepatu Seperti yang di salingan di merah tersebut Dari segi bagian tengahnya Kalau yang original dia itu nyatu Tidak ada belahan di bagian tengahnya Tetapi kalau yang fake dia itu ada belahan di bagian tengahnya Seperti itu tinggal ada kebandingan saja Kalau yang original dia itu rangkat Dan juga di bagian atasnya ada jahitannya Tetapi kalau yang fake di bagian belakang Di bagian tengahnya tersebut Ada kayak celah dan juga di bagian jahitan atasnya Dia itu tidak ada seperti yang original Seperti itu dan terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake Dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton